Rasmus Hoylund secara mengejutkan absen dari Lineup Manchester United pada pertandingan terakhir mereka. Para penggemar sangat menantikan untuk menyaksikannya bermain melawan Nottingham Forest beberapa hari setelah dia akhirnya mencetak gol pertamanya di Premier League. Gol menit terakhir pemain berusia 21 tahun itu melawan Aston Villa memenangkan pertandingan untuk Manchester United. Namun, gol tersebut menjadi lebih penting karena ini juga merupakan gol pertama Hoylund di Premier League untuk Setan Merah, Rasmus akhirnya melewatkan pertandingan berikutnya karena sakit. Kabar ini muncul tak lama setelah Old Trafford diberi peringkat bintang 1 untuk kebersihan. Setan Merah sering mengalami masalah cedera musim ini. Baik Rafael Fahrene dan Anthony Martial juga melewatkan pertandingan musim ini karena sakit. Apakah ada sesuatu yang membuat para pemain Manchester United sakit? Ada banyak peluang mencetak gol yang bagus bagi raksasa Liga Premier tetapi Marcus Rashford akhirnya menjadi satu-satunya yang bisa mencetak gol. Pasukan Eric Ten Hekini telah kalah dalam 14 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Pertandingan Liga Premier Manchester United berikutnya adalah melawan rival Tottenham Hotspur. Tim harus menunjukkan penampilan yang kuat dan akan mengandalkan ketersediaan pemain terbaik mereka saat kedua rival berhadapan pada 14 Januari. Jendela transfer Januari telah dibuka dan EMU perlu mencari cara untuk mencoba meningkatkan skuad mereka. Ini adalah tahun baru dan peluang bagi Manchester United untuk bangkit dari masa lalu yang sudah sangat merugikan mereka musim ini. United akan berharap untuk mengubah keadaan sedini mungkin dan para pendukung pasti akan bersemangat dengan prospek menambahkan lebih banyak pemain ke skuad mereka bulan ini. Namun hal ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Penjualan akan menjadi prioritas dibandingkan pembelian pada bulan ini dan rekam jejak transfer United baru-baru ini cukup untuk menunjukkan bahwa mengeluarkan lebih banyak uang untuk situasi ini bukanlah formula yang menjamin kesuksesan. Eric Ten Hag yakin dorongan terbesar untuk United bulan ini akan datang dari mereka yang kembali dari cedera, dengan Lissandro Martinez, Harry Maguire, Casemiro, Mason Mount dan Tyrell Malachia semuanya diperkirakan akan tersedia dalam beberapa minggu mendatang. Masalah cedera yang dialami United tentu saja menjadi faktor yang berkontribusi terhadap perjuangan mereka sejauh ini di musim ini, meskipun hal tersebut tidak selalu relevan dan terkadang digunakan sebagai alasan untuk mengabaikan kenyataan yang lebih sulit di kandang sendiri. Kurangnya organisasi United seringkali terlihat ketika lawan melakukan serangan balik. Casemiro bisa menjadi faktor yang berkontribusi dalam perbaikan tim. United membutuhkan lebih banyak perlindungan defensif di tim mereka dan itu bisa terjadi dengan mengubah formasi mereka menjadi poros ganda dengan Casemiro dan Kobe Imaino duduk di lini tengah. Hal ini tidak hanya memungkinkan Ten Hag untuk menurunkan gelandang bertahan terbaiknya, namun juga akan memberi mereka dua pemain bola yang sangat baik, di posisi yang lebih dalam, memungkinkan mereka untuk menjaga penguasaan bola dengan lebih baik dan juga memiliki keunggulan untuk mematahkan garis dan melukai lawan mereka. Bintang Roma Bintang Roma, Paolo Dybala, klausul pelepasannya sekarang aktif tetapi klub belum menawarinya perpanjangan. Padahal Dybala juga ingin mengakhiri karirnya di Roma. Dybala telah menolak beberapa tawaran dari Arab Saudi untuk bertahan di Roma sampai sekarang, klausul pelepasannya hanya 13 juta euro untuk klub asing. Klausul tersebut juga berlaku untuk klub-klub Italia, namun Roma dapat membatalkannya dengan membayar bonus sekitar 3 juta euro hingga 5 juta euro kepada pemain Argentina tersebut. Dengan harga yang relatif murah, setan merah memasukkan Dybala ke dalam list striker incaran Januari ini. Sekarang tergantung Ineos apakah akan merestui perekrutan striker berusia 30 tahun dalam rencana jangka panjang mereka. Elanda Manchester United, Donny van de Beek, berharap dapat memulai karirnya lagi setelah bergabung dengan Frankfurt dengan status pinjaman. Pemain asal Belanda yang bergabung dengan United dengan kesepakatan 35 juta pound dari Ajax pada tahun 2020 gagal memenuhi reputasinya di Old Trafford. Van de Beek bergabung di bawah asuhan Ula Gunner Sulcer, tetapi pelatih asal Norwegia itu dipecat 15 bulan kemudian. Dia bergabung dengan Everton dengan status pinjaman setelah penunjukkan Ralf Rangnick dan kedatangan Eric Ten Hag, yang pernah dilatihnya di Amsterdam, diharapkan akan menghidupkan kembali waktunya di klub. Namun, cedera lutut parah pada Desember 2022 terbukti tidak bisa disembuhkan dan van de Beek hanya bermain 21 menit musim ini dua di antaranya terjadi di Liga Premier. Keseluruhan, dia membuat 62 penampilan untuk United dan hanya mencetak dua gol. Frankfurt memiliki opsi untuk mengontrak van de Beek dengan kontrak permanen di akhir masa pinjamannya. Klub Jerman telah memasukkan opsi pembelian senilai 10 juta pound, yang dapat meningkat menjadi sekitar 12 juta pound. United harus melepas pemainnya bulan ini untuk memberi jalan bagi masuknya pemain baru. Klub terbuka untuk tawaran untuk Anthony Martial, Jadon Sancho, Quesemiro dan Rafael Varane. Itu merupakan kerugian yang signifikan dari jumlah 40 juta pound yang dikeluarkan United, untuk mendapatkan jasa van de Beek 3 setengah tahun yang lalu. Tetapi mengeluarkan gajinya dari pemukuan sangat membantu Ten Hag di pasar transfer. Ada sejumlah pemain Manchester United yang mengincar terobosan besar untuk masuk tim utama. Daniel Gore sejauh ini merupakan taruhan teraman untuk menjadi yang berikutnya. Gelandang 19 tahun telah melakukan debutnya di Manchester United, tampil di Piala Karabau awal musim ini, dan baru-baru ini di Liga Premier sebagai pemain pengganti di menit-menit akhir melawan Aston Villa. Dia kini didapuk sebagai Kobe Maino berikutnya, mantan rekannya di lini tengah FA Youth Cup. Sama seperti Maino yang menghabiskan musim lalu berlatih dengan tim utama, Gore juga menjadi pemain reguler di sesi tim utama. Gore adalah gelandang yang ulet, pekerja keras, dan juga memiliki kualitas dalam penguasaan bola. Dia memintangi pramusim melawan Lyon, dan memenangkan penghargaan pemain muda terbaik Jimmy Murphy. Menurut Louis Craig, pelatihnya di Burnley, Gore adalah kapten. Hampir seperti Tipe Roy Kinn di masa lalu yang memiliki tantangan keras, tetapi dia memiliki kualitas bola yang luar biasa karena dia juga merupakan seorang penyerang di masa lalu. Kualitas Gore dalam menguasai bola menonjol awal musim ini di tim U21, ketika ia mencetak gol solo sensasional rekan satu timnya dibandingkan dengan Lionel Messi. Penampilan pramusimnya mendapat pujian dari Dennis Irwin, yang mengatakan bahwa dia adalah tipe pemain seperti Brian Robson. Eric Ten Hag bersikeras tahun ini bahwa Gore mendapatkan debutnya, dan itu bukanlah isyarat baginya. Dia juga menantang Gore untuk terus berusaha, membuktikan kemampuannya dalam latihan karena jika tidak, itu bisa berdampak pada tim. Menurut pelatih Akademi Travis Binion, Gore kini resmi dianggap secara internal sebagai pemain tim utama. Dan Gore dan Radek Vitek, mereka bukan pemain Akademi lagi. Mereka telah bersama tim utama, selama 6 bulan, 12 bulan, mereka mungkin memainkan beberapa pertandingan untuk tim U21 karena mereka perlu bermain, tetapi mereka tidak bersama tim U23. Bagian pertama dari tahun 2024 yang besar bagi Dan Gore mungkin melibatkan Pemi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!